Nurani melipat muka nanya. Matanya terlihat sembab karena terlalu banyak menangis. Ningse masuk ke kamar anaknya dengan menggenggam ponsel. Ran, bapaknya Arvan telpon. Katanya kamu disuruh ke rumah sakit. Arvan udah sadar dan ingin ketemu kamu. Nurani mengerjap. Ia mengangat sekian detik. Air matanya kembali menetes. Alhamdulillah ya Allah, mas Arvan udah sadar. Nurani segera mengambil baju ganti. Rasanya tak sabar untuk tiba di rumah sakit. Bulir bening itu masih menetes karena ia begitu bahagia, terharu, dan bersyukur Allah telah mengabulkan doanya. Setiba di rumah sakit, Nurani segera berjalan menuju ruang tempat Arvan dirawat. Hatinya berdebar tak menentuh. Membayangkan momen pertemuannya dengan Arvan pasca sang suami tak sadarkan diri berhari-hari. Ia sangat merindukan Arvan. Air mata Nurani menitik pelan ketika melihat Arvan terbaring lemah dengan perban mengitari kepala dan juga kakinya. Air matanya menderas saat Arvan menatapnya sayu dengan senyum lembut. Nurani menjabat tangan Arvan dan menciumnya. Selanjutnya, ia memeluk sang suami dengan tangis yang mencekat. Arvan membalas pelukan itu. Ia pun meneteskan air mata. Betapa ia merindukan sang istri dan ingin segera pulang ke rumah baru mereka. Mariam tak suka melihat kedatangan Nurani. Tapi ia diam saja. Dua adik Arvan, Anira dan Anila juga tak suka. Sebenarnya Arvan sudah sadar dari dua hari yang lalu. Saya memang sengaja memberi kabar setelah kondisi Arvan cukup stabil. Dia juga selalu menyebut namamu. Ingin sekali bertemu denganmu. Wiryawan, ayah Arvan menatap sang putra dan menantu dengan rasa haru. Ia tahu, anak sulung dan menantunya masih saling mencintai. Nurani mengusap air matanya. Ia menoleh ke arah Wiryawan. Terima kasih pak. Terima kasih bapak sudah menghubungi saya. Saya bahagia banget karena mas Arvan sudah sadar. Nurani kembali menatap Arvan. Arvan menggenggam tangan Nurani erat. Keduanya saling menatap dengan gempuran rasa rindu, cinta dan haru yang terus bergemuruh. Terima kasih. Kamu mau datang. Aku ingin segera pulang ke rumah baru kita. Ucap pelan Arvan. Tubuhnya terlihat begitu lemah. Kamu akan pulang ke rumah bapak ibu Arvan. Dokter bilang kamu butuh waktu cukup lama untuk memulihkan kondisimu. Tulang kakimu patah. Butuh berbulan-bulan untuk benar-benar sembuh. Nanti harus rutin periksa juga. Biar ibu yang merawat kamu. Mariam tak rela jika Arvan tinggal bersama Nurani dan meninggalkan rumah. Arvan ingin tinggal bersama Rani ibu. Arvan melirik Nurani yang duduk di hadapannya. Kamu gak keberatan kan kalau aku tinggal bareng kamu? Mungkin aku akan merepotkanmu karena kondisiku belum pulih. Nurani tersenyum. Ia mengeratkan genggamannya. Tentu aku gak keberatan mas. Aku akan merawat mas Arvan sampai benar-benar sembuh. Keduanya melempar senyum. Mariam tak habis pikir. Sang putra begitu tergila-gila pada Nurani yang saat hamil terlihat semakin tak menarik. Sebenarnya ia tak sudi melihat Nurani datang. Namun ia menahan diri. Arvan belum sembuh benar. Ia biarkan wanita itu datang semata demi proses pemulihan Arvan. Arvan masih butuh perawatan di rumah sakit sebelum diizinkan pulang. Dengan setia Nurani menemaninya. Bahkan ia sempat menutup warung soto beberapa hari. Ningsi berinisiatif membuka kembali. Ia dan satu kerabat membantu Nurani mengurus warung sotonya sementara sang putri berada di rumah sakit untuk menemani Arvan. Alia dan Saha menyempatkan waktu untuk menjenguk Arvan setelah mendengar kabar Arvan yang telah sadar. Tak ada kebencian atau perasaan canggung mengingat rencana perjodohan antara Arvan dan Alia yang dulu gagal. Mereka layaknya teman baik. Sebelum kecelakaan itu, Alia dan Saha pernah beberapa kali makan siang di warung soto Nurani. Terkadang mereka bertemu Arvan dan berbincang di sana. Setelah Arvan diperbolehkan pulang ke rumah, Wiriawan mengantar sang putra dan menantunya menuju rumah baru mereka. Ningsi turut serta tinggal di rumah baru itu. Arvan tak keberatan jika ibu mertuanya ikut tinggal di rumah barunya. Mariam semakin membenci Nurani. Begitu juga dengan kedua putrinya. Mereka menilai Nurani membawa pengaruh buruk pada Arvan. Satu-satunya anak laki-laki dalam keluarga Wiriawan itu sudah berani menentang keluarganya sendiri demi seorang Nurani. Nurani menata baju-baju di lemari. Sementara Arvan duduk berselonjor di ranjang. Ia belum pulih benar. Gips di kakinya juga belum dilepas. Selama menjalani fase pemulihan, sang ayah yang akan menjalankan usaha furniturnya. Wiriawan meminta Arvan untuk fokus pada pemulihannya. Beres-beresnya nanti saja. Duduk sini dulu sayang. Arvan menatap Nurani yang masih sibuk menata baju. Nurani menghentikan aktivitasnya. Ia tersenyum menatap Arvan yang juga melengkungkan segaris senyum. Wanita itu duduk di sebelah Arvan. Arvan meraih kedua tangan Nurani dan menggenggamnya. Aku bersyukur Allah masih memberi kesempatan hidup untukku. Entah bagaimana jika aku tidak selamat. Aku meninggalkanmu dan calon anak kita. Siapa yang akan menafkahimu dan anak kita nanti? Iya, aku tahu. Kamu bisa menghidupi dirimu dan anak kita jika aku tiada. Namun tetap saja berbeda. Aku bersyukur sekali. Dan aku bahagia kita bisa berkumpul lagi. Arvan mengusap Pipi Nurani. Wanita itu menggenggam telapak tangan Arvan yang masih menempel di pipinya. Aku juga sangat bersyukur dan bahagia, Mas. Aku mungkin akan menyesal seumur hidup jika Allah tak memberimu kesempatan. Aku janji akan selalu mendampingimu, Mas. Selama kamu mencintaiku dan masih mempertahankanku, maka aku akan bertahan. Arvan tersenyum sekali lagi. Aku tahu kamu istri yang setia, istri yang soleha. Aku pun akan berusaha menjadi suami yang baik dan setia untuk kamu. Aku akan berusaha menjadi ayah yang baik untuk anak kita nanti. Nurani bahagia mendengarnya. Ia tahu, sang suami sebenarnya orang yang baik. Ia berusaha memahami semua perlakuannya di masa lalu karena pernikahan mereka berawal dari perjodohan. Dan tidak ada cinta di pernikahan yang mereka bangun. Belum lagi campur tangan Mariam dan adik-adiknya yang semakin menjauhkan Arvan darinya. Hingga akhirnya, cinta hanya tumbuh sepihak di hati Nurani. Kini cinta itu juga telah tumbuh di hati Arvan. Pernikahan yang berawal tanpa fondasi cinta kini menjilmah menjadi pernikahan yang hangat dan penuh cinta. Arvan kembali mengusap pipi Nurani. Menjejakan jari-jarinya di sepanjang garis pipi wanita itu. Aku kangen banget sama kamu. Ucap lirik Arvan sembari menatap Nurani dengan sorot matanya yang sayu. Nurani tersipu. Ditatap sedemikian intens oleh Arvan membuatnya membekuh. Ia masih saja berdebar setiap kali Arvan terlihat ingin membangun momen yang lebih intim bersamanya. Arvan mendekatkan wajahnya dan menyentuh ujung bibir Nurani dengan ujung bibirnya. Keduanya berciuman menyalurkan kerinduan yang sudah terakumulasi beberapa hari. Ciuman itu semakin panas seiring dengan gerak tangkas Arvan yang menelusup ke dalam baju Nurani dan melepas pangait berah. Mas, Nurani melepas ciumannya dan menatap Arvan tajam seakan bertanya padanya. Apa sang suami benar-benar menginginkannya saat ini? Sementara kondisi Arvan belum sembuh benar. Kenapa? Kamu gak suka aku cium? Bukan itu. Mas kan belum pulih benar. Untuk menggerakkan kaki aja masih sakit. Belum lagi ada ibu lagi beres-beres di lantai bawah. Kakiku mungkin belum bisa digerakkan dengan bebas. Cuma yang ini masih berfungsi dengan baik. Arvan mengarahkan tangan Nurani menuju sesuatu yang menonjol di balik celananya. Wajah Nurani memerah. Antara malu dan tersipu, ia juga merindukan sentuhan Arvan. Hanya saja waktunya belum tepat. Kamu di atas ya. Arvan berbisik liri di telinga Nurani dengan gairah yang sudah tersulut sejak tadi. Telinga Nurani meremang. Ia melirik pintu lalu berjalan ke arahnya untuk menguncinya. Setelah itu, ia kembali pada Arvan dan menghambur kepelukannya. Keduanya kembali menyalurkan rasa rindu yang menggebu dengan ciuman panas dan sentuhan yang menghadirkan sensasi mendebarkan. Malam hujan mengguyur dan menerbitkan nuansa syahdu. Alia dan Saha yang memang sedang program hamil anak kedua tak menyanyiakan kesempatan untuk kembali memadukasi. Entah berapa banyak kiss mark yang Saha jejakan di tubuh Alia. Juga kecupan yang terus bergerilya di setiap jengkal tubuh sang istri. Bagi Alia, soal urusan ranjang, Saha tak berubah. Masih segana singa dan sebuas buaya kelaparan. Alia begitu menyukainya. Tiba-tiba petir menyambar. Mengagetkan keduanya. Suara halilintar yang teramat keras membangunkan Ezar yang tidur di kamar lain. Anak itu terbangun dan berteriak memanggil mama papanya. Mama, papa, Alia dan Saha kelimpungan mencari pakaian yang tercecar. Mereka segera mendatangi Ezar di kamarnya. Ezar memeluk Alia erat. Ezar takut. Ezar tidur bareng mama papa ya. Manik bening Ezar bergantian menatap Saha dan Alia dengan polosnya. Saha dan Alia tersenyum dan untuk sesaat menurunkan ego demi sang anak. Meski ada rasa kecewa karena hasrat itu tengah merambat ke puncak tertinggi. Tapi mereka tetap menemani Ezar hingga anak itu kembali terlelap. Saha menyebab tirai dan memandang keluar. Alia menutupi tubuh Ezar dengan selimut. Ia berjalan mendekat ke arah Saha dan memeluk suaminya dari belakang. Ezar udah tidur lagi. Ucap Alia pelan. Saha membalikan badan lalu menatap Alia lembut. Mau dilanjut. Saha mengedipkan matanya. Alia tertawa kecil. Iya. Tapi ada satu hal yang ingin aku ceritakan. Aku kelupaan ngasih berita ini. Kamu masih ingat Erlan kan? Saha menganggu. Ia masih ingat sosok itu dan tak pernah lagi mendengar kabarnya. Kemarin aku dapat undangan pernikahannya dengan gadis Malaysia. Dia kan sekarang punya usaha sepatu sendiri. Dan udah memasarkan produknya sampai luar negeri. Calon istrinya ini pelanggan setia produk Erlan. Kamu maukan dateng bareng ke pernikahannya? Resepsinya di Indonesia kok. Saha menganggu. Alhamdulillah. Aku ikut senang mendengarnya. Moga pernikahannya diperkahi. Amin. Saha menaikkan kedua alisnya. Sekarang ada hal lain yang ingin aku selesaikan denganmu. Alia tersenyum karena sudah paham ke arah mana pembicaraan sang suami. Belum sempat membalas ucapan suaminya. Saha langsung saja menggendong tubuh Alia dan membawanya ke kamar sebelah. Alia tersenyum lebar. Malam itu keduanya kembali laru dalam malam panas yang tak bosan untuk mereka ulang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.